selamat datang di lapak 195 kediri, semoga kita semua dalam keadaan sehat kali ini saya mau uji double deen deacless scleton, produksi terbaru perlu kalian ketahui scleton dan dhd itu mbahnya deacless mbahnya head unit double deen murah yang start lebih dahulu dibanding merek-merek lainnya sudah banyak perkembangan dari tahun ke tahun dan tetap unggul tetap murah paling murah bisa dibilang begitu ini scleton seri skt 8197 bentuknya slim tipis bodinya full hitam yang dulu itu silver ini warnanya full hitam lebih terlihat campuran plastiknya dibanding logamnya 1 output rca untuk audio dan 2 output monitor kamera sama dvr menunya standar radio bluetooth usb up mirroring langsung saja kita coba langsung saya nyalakan pemirsa disini langsung saya sambungkan monitor ganda tinggal digeser-geser saja bisa kalian gabung 2 monitor sekaligus tidak perlu tampil bergantian terima kasih terima kasih terima kasih masih seperti dulu kemampuannya bisa layar ganda kita langsung menuju ke mirroringnya kalau dulu untuk mirroringnya aplikasinya ada di playstore namun kali ini mau saya coba pakai aplikasi heling apakah cocok dia mengarah ke aplikasi saya coba pakai aplikasi heling ternyata tidak mau membaca jadi untuk merek skleetone ini dengan aplikasi heling yang di download di chrome tidak tidak cocok ya disini sudah ada aplikasi sendiri untuk mengkonekkan dengan yang cocok dengan skleetone untuk aplikasinya untuk aplikasinya sendiri kalian bisa cari di playstore dia malah resmi karena dia start lebih awal kalian tinggal ketik di playstore autolink nah ini yang gambarnya hitam ini yang atas ini tinggal di install saja aplikasinya aplikasinya resmi di playstore ada berbeda dengan heling itu yang aplikasi yang tidak didaftarkan di playstore setelah terinstall kita tinggal buka jangan lupa di bagian settingannya di sini ada settingan khusus di bagian pengaturan kita harus masuk aplikasi dulu kita masuk aplikasinya dulu di sini harus ada izin ya karena tidak otomatis izinnya ini kalian aktifkan dulu izin lokasi terus izin penyimpanan izin telepon izinnya sudah semua kalian tinggal konekkan saja kabelnya kabel datanya ke hp ini aplikasi autolinknya nah ini sudah pemirsa langsung terhubung dengan autolink bukan heling lagi khusus untuk merek scleton ini dia memang sudah mbahnya deckless jadi punya program sendiri programnya namanya heling dan resmi di playstore jadi sangat aman nah seperti ini gambarnya pemirsa namanya autolink ini dia memang khusus untuk merek scleton ini sama merek avi yang yang keluaran lama yang seri tertentu bukan yang heling ini masih ilegal dia resmi untuk aplikasinya kalian tinggal aktifkan mirroringnya bisa akses dari sini bisa akses dari hpnya atau dari sini jangan lupa bluetoothnya dikonekkan untuk memindahkan audio dari hp ke head unitnya seperti itu tadi pemirsa untuk head unit scletonnya tidak berubah dari dulu kemampuannya masih sama dari layar gandanya sama autolinknya untuk LCDnya untuk monitornya tampilan layarnya dia belum seperti yang saya ulas kemarin dia cenderung soft jadi ini tampilan tampilan layarnya cenderung soft dia belum pakai dia belum pakai light panel seperti kawan-kawannya yang terbaru ini jadi masih biasa belum ada perkembangan untuk yang panel monitornya tidak tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tengah-tengah dia cenderung soft itu itu saja untuk pengecekan head unit deckless split tone kali ini tidak banyak perkembangan masih seperti dulu dari dari skip layarnya saja yang dulu masih MP4 sekarang sudah MP5 bodinya juga masih sama seperti dulu dan kemampuan autolinknya yang sedikit berbeda dengan merek sebelumnya karena merek ini keluar lebih dulu jadi dia jauh lebih berpengalaman resiko kerusakannya jauh lebih sedikit dibandingkan pemain baru yang baru di uji ini sudah lama untuk pengujiannya sekitar 5 tahun di di pasaran segitu saja semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share di sosial media kalian bapak 195 ke diri selalu menanti kehadiran anda jangan lupa belanja sampai jumpa di ulasan berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati